Intro Halo traders, kembali dengan Asido Situmorang dalam program VB's Morning Call. Mulai pedagangan pagi ini kami laporkan bursa Wall Street ditutup mix pada pedagangan volume rendah pada akhir pedagangan hari Senin kemarin. Sebagian besar mengabaikan penurunan harga minyak menjelang pertemuan The Fed akhir pekan ini. Indeks Snow Jones ditutup naik 0,09% dengan kenaikan tertinggi saham Boeing. Indeks S&P 500 ditutup turun 13% dengan sektor material memimpin 6 sektor yang lebih rendah. Sedangkan indeks Nasdaq ditutup naik 0,04%. Bursa Asia pagi ini dibuka mix mengikuti bursa Wall Street dan investor mencermati pertemuan bank sentral pekan ini. Terpantau indeks Nikkei turun 0,07%, indeks ASX 200 turun 0,73% dan indeks Kospi naik 0,21%. Dari pasar komunitas, harga minyak mentah WTI pada akhir pedagangan Senin ditutup turun 3,43% pada 37,18 dolar per barel. Tertakan kekhawatiran persediaan minyak mentah Amerika Serikat yang terus meningkat dan Iran masih mempertahankan sedikit minat dalam pembukuan produksi global. Sedangkan harga emas pot akhir pedagangan Senin ditutup turun 1,3% pada 1,231,96 dolar per troy ounce terpicu penguatan pasar saham dan dolar Amerika Serikat. Dari pasar falas, dolar Amerika Serikat menguat merespon pertemuan kebijakan The Fed pada minggu ini. Euro terhadap US dolar turun 0,41% pada 1,1100. Ponseniling terhadap US dolar turun 0,56% pada 1,4299. Dan US dolar terhadap yang Jepang naik 0,01% pada 113,81. Dari pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabunga pada penutupan pedagangan kemarin ditutup naik 1,32% pada 4,877,53. Penguatan ISG didukung penguatan bursa global. Secara teknikal pergerakan ISG untuk pedagangan selanjutnya akan ada di kisaran support 4,821 hingga 4,849. Dan resistance 4,892 hingga 4,907. Sam-sam yang menarik untuk ditemati hari ini adalah Silo, ITMG, KLBF, dan SMGR. Demikian program Vibis Morning Call pada pagi ini. Selamat berinvestasi. Salam Vibis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.